Kita ke informasi pertama, Pemirsa Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kamai Cahe pada Sabtu 12 Agustus 2023 secara resmi melantik Pengurus Organisasi Karang Taruna, Kelurahan Gung Negeri, Masa Bakti 2023 sampai dengan 2028. Karang Taruna Gung Negeri berfokus pada dukungan pemberantasan narkoba dan judi. Setelah melalui proses seleksi dan pembelian secara kualifikasi yang ditentukan, Panitia pembentukan Karang Taruna Kelurahan Gung Negeri, Sabtu 12 Agustus 2023, akhirnya dikumpulkan. Doanta Brahmana dilantik sebagai Ketua Karang Taruna Gung Negeri, didampingi Eliezer Ginti sebagai Sekretaris dan Eritaburu Tarigan sebagai pendahara. Ketua Karang Taruna Kabupaten Karo Mikon Puruba mengatakan, pembentukan Karang Taruna dapat menjadi wadah tersendiri dalam mengkader para pemimpin masa depan. Karang Taruna Gung Negeri diharapkan dapat menjadi contoh positif dan meningkatkan peran serta pemuda dalam kemajuan daerah. Ini Karang Taruna Kabupaten Karo yang pada hari ini menyaksikan di latihan Karang Taruna Kelurahan Gung Negeri. Urus Karang Taruna Kabupaten Karo berkomendan untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh kelurahan desa yang ada di wilayah Kabupaten Karo agar kiranya Karang Taruna sebagai generasi muda akan dipersiapkan menjadi calon pemimpin di masa depan untuk menjadikan pemimpin-pemimpin sekarang ini. Itu itu Karang Taruna lah sebagai rumah wadah untuk pembina. Senada dengan hal itu, Ketua Terpilih Karang Taruna Kelurahan Gung Negeri Doata Bramana menegaskan program dalam jangka waktu ke depan. Karang Taruna Gung Negeri akan mendukung aparat pemerintah dalam memberantas narkoba dan judi di wilayahnya. Karang Taruna juga akan terus mendukung berbagai program kemajuan masyarakat dengan peran serta pemerintah. Hadir dalam acara tersebut para pimpinan unsur Forkopimcap, Kabar Cahil dan tokoh masyarakat Kabar Cahil.